Kaisuke Honda jadi pelatih PSIS Semarang, Taisei Marukawa langsung girang. Semarang Kaisuke Honda dikaitkan dengan kursi pelatih PSIS Semarang dan Taisei Marukawa langsung mengontak ex-pelatih tim Nas Kamboja tersebut. Nama Kaisuke Honda tiba-tiba saja mencuat sebagai kandidat pelatih PSIS Semarang usai CEO Yoyok Sukawi dan Taisei Marukawa memberikan kode. Dalam unggahannya, gelandang PSIS Semarang Taisei Marukawa kedapatan meminta Kaisuke Honda menandatangani kontrak dengan salah satu tim Indonesia. Semula, Taisei Marukawa hanya meretwayat unggahan Kaisuke Honda tentang Indonesia. Namun selanjutnya pemain nomor tujuh PSIS Semarang itu membubuhkan komentar untuk segera menjadi pelatih. Silakan tanda tangani kontrak dengan tim Indonesia, tulis Taisei Marukawa dalam bahasa Jepang di akun Taisei Marukawa. Namun di akhir kalimatnya ia menyematkan kata lol yang bermakna load of love yang bisa jadi hanya candaan. Meski demikian, beberapa jam sebelumnya bos PSIS Semarang Yoyok Sukawi mengunggah kalimat yang bisa menjadi kode kedatangan Kaisuke Honda. Yoyok Sukawi memberikan teka-teki sebenarnya apa hubungan antara PSIS Semarang dengan Jepang. Lantaran saat ini sudah ada dua pemain Jepang di PSIS Semarang, yakni Taisei Marukawa dan Rio Fuji. Serta PSIS Semarang rela melepas Pratama Arhan ke Klub Liga 2 Jepang. Kira dua ada hubungan apa ya PSIS sama Jepang, tulis akun Instagram Yoyok underscore Sukawi. Saat ini Kaisuke Honda sendiri telah berpisah dengan tim Nas Senior Kamboja. Tersingkir di babak grup biala AFF menjadi alasannya. Meski demikian, Kaisuke Honda disebut masih menangani tim Nas Kamboja Junior. Untuk mendapatkan tanda tangan Kaisuke Honda menjadi pelatih PSIS Semarang, nampaknya bukan hal yang tak mungkin. Hal itu dibuktikan dengan langkah PSIS Semarang merekrut dua pemain Jepang melalui agen AGI Ekaresi. Jika benar PSIS Semarang menjadikan Kaisuke Honda pelatih kepala, maka pamor klub yang dimotori Taisei Marukawa itu bisa jadi langsung menanjak mengingat sepak terjang Honda saat masih aktif bermain. Terima kasih. Terima kasih.